Para ketahum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berkumpul di kediaman Prabowo Supianto di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Rapat dijadwalkan pukul setengah tujuh waktu Indonesia Barat. Dan memasuki sekitar pukul setengah tujuh sejumlah elit partai politik datang ke Kertanegara, yakni ketahum partai Glora Anismata, ketahum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ketahum partai Golkar Erlangga Hartarto, hingga ketahum partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Topik pembahasan pertemuan malam ini adalah calon wakil Presiden Prabowo dan tanggal pendaftaran Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju ke Komisi Pemilihan Umum. Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengadakan pertemuan antar ketum anggota koalisi secara tertutup pada malam ini atau Jumat malam ini. Agenda pertemuan disebut guna mengkerucutkan nama Capres pendamping dari Prabowo. Benarkah nama Gibran Raka Buming Raka menjadi prioritas atau ada nama dari internal koalisi? Dan untuk membahas serta mengkonfirmasinya, sudah bersama kami dua narasumber dari luar studio. Pertama, Waktum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, serta Direktur Esekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudini. Selamat malam. Assalamualaikum, abang-abang sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya langsung saja ke Bang Doli. Jadi, betul atau tidak ini Bang, pertemuan sudah mengkerucutkan kepada nama Gibran. Apalagi Ketumanda, Pak Erlangga sudah mengatakan masih menunggu MK. Ini rasa-rasanya kok satu nama yang sudah cocok. Pertemuan malam ini kan sebenarnya ini seperti kesepakatan awal peneratangan Koalisi Indonesia Maju. Pak Prabowo waktu itu menjanjikan bahwa nanti pada saat pengambilan keputusan tentang siapa yang akan menjadi calon kepresiden itu harus dibicarakan secara bersama-sama dan keputusannya diambil secara musyawarah di antara semua Ketua Umum Partai Putih yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan malam ini kan baru pertemuan pertama, saya kira kita masih punya cukup waktu sampai tanggal 25 Oktober untuk bisa menentukan siapa. Jadi, saya kira ini baru pertemuan awal, pasti yang dibicarakan mungkin tentang mekanisme, terus kemudian tahapan-tahapan berikutnya, sampai tadi kapan direncanakan akan mendaktarkan ke KPU. Oke, baik. Tapi, Bang Doli, tapi betul paling tidak, walaupun belum mengkerucut ada bursa empat nama di sana, Ketumanda Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Coffee Finder Parawansa, dan juga nama Gibran Raka Buming Raka, ini menjadi nama yang dibahas begitu? Ya, tentu kan masing-masing partai politik ada endorsement ya, masing-masing punya agenda masing-masing setiap partai politik, termasuk partai Golkar. Partai Golkar sampai sekarang masih konsisten ya, untuk terus mendorong Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto, untuk bisa menjadi calon kepresidennya Pak Prabowo. Nah, juga PAN juga masih konsisten untuk mendorong Pak Erick Thohir, gitu. Nah, kemudian kan belakangan ini muncul, ya, kalau teman-teman Gerinda mengatakan itu adalah aspirasi dari akarumpunya partai Gerinda. Yang kemudian munculkan nama Pak Gibran, kemudian juga terakhir muncul nama Ibu Kofipah. Jadi itu empat nama yang memang sejauh ini akan menjadi pembahasan di dalam rapat-rapat antara Ketua Umum di Koalisi Indonesia Maju. Bang Dolly, tapi kemudian kalau publik membaca banyak analisa, akhirnya muncul bahwa sebetulnya prioritas pertama adalah Gibran, yang lainnya adalah Plan B, begitu tepatkah kemudian narasi seperti itu, Bang Dolly? Saya kira sebelum ada keputusan, ya, kita nggak bisa berspekulasi. Sekali lagi saya mengatakan kalau Golkar sampai saat ini masih konsisten. Masih konsisten untuk kita mendorong Pak Elana Tato menjadi calon wakil presiden di dalam Koalisi Indonesia Maju. Oke, saya ke Pak Ujang kalau begitu. Bagaimana Pak Ujang Anda melihatnya? Apakah memang betul ini kemudian masih menjadi pertemuan awal atau kemudian sudah jelas siapa yang nanti akan bisa bersanding dengan Prabowo? Ya, tentu yang tahu persis dari Koalisi Indonesia Maju, ya. Tetapi kalau boleh kita mengkalkulasi, gitu ya, menghitung-hitung, gitu ya, memprediksi, gitu ya, yang tentu penang spekulatif, tetapi ya berdasar juga analisa ini, gitu. Kalau kita lihat misalkan pertemuan ini memang pertemuannya urgen, ya, apa yang dikatakan Bang Dolly tadi, bahwa keinginan Pak Prabowo untuk bertemu, untuk kita akan membahas secara bersama-sama, ya, terkait dengan persoalan-persoalan koalisi. Nah, saya melihatnya kalau tadi prioritas atau tidak, misalkan terkait dengan Gibran, semua nama yang ada memang punya potensi yang sama. Tetapi ketika misalkan hari Senin diputuskan, kita tidak tahu keputusannya apa, gitu ya, tapi kalau keputusannya, katakan AMK ya, jadi seandainya saya katakan, menerima, apa namanya, permohonan-pemohon itu, artinya Gibran itu punya jalan, punya karpet merah untuk bisa menjadi jawab. Saya meyakini kalau Gibran itu, apa namanya, dikatakan Adi Saftan ya, diterima gugatannya, bukan Gibran yang mengajukan, tapi pihak lain, maka saya meyakini ya, kemungkinan besar Gibran akan menjadi, apa namanya, jawabnya Pak Prabowo. Saya meyakini itu. Oke. Yang kedua, karena agak sulit, gitu ya, bisa kan patah-patah koalisi, walaupun ini koalisi jagoannya, koalisi hebat-hebat, gitu, kolkar dengan Pak Erlangganya, ya PAN, katakanlah dengan Pak Erick Chohilnya, lalu juga ada nama lain seperti Pak Kopipas, gitu, itu nama-nama jagoan. Tetapi, kalau sudah bicara Gibran, anaknya Sang Presiden, anaknya RI1, itu kemungkinan besar yang lain akan ikut. Apalagi, kita tahu bahwa Gibran ini diendorse oleh Pak Prabowo, oleh Partai Gerinda, dan kita tahu juga, beberapa pihak yang menggugat KMK adalah dari Partai Gerinda. Nah, saya sih meyakini seperti itu. Tetapi kan, kita tidak tahu keputusan MK seperti apa. Karena dalam konteks wali, apapun mungkin dan apapun bisa. Oke, Pak Ujang, ini yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu, Gibran, wali kota Solo ini juga mengatakan, sempat dilamar Pak Prabowo beberapa kali, begitu. Kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk menyegarkan ingatan kita bersama soal statement ini. Ini dia. Umurnya nggak cukup. Kan, senenya masih putus. Ya kan, belum tentu dikabulkan. Kalau dikabulkan cukup berhenti. Ya kan, belum tentu dipilih warga. Belum tentu ada yang mendukung. Oke, itu tadi statementnya. Saya akan ke Bang Doli terlebih dahulu. Bagaimana Bang Doli melihatnya? Gibran paling tidak di statement sebelumnya mengatakan sudah beberapa kali di lamar Pak Prabowo. Artinya kan capresnya sendiri sudah mencoba untuk mendekati, begitu. Walaupun hari ini masih mendungkan MK ya. Apalagi ketemana mengatakan demikian. Bukankah itu bisa menjadi lampu hijau begitu, Bang Doli? Iya, pada akhirnya semua itu kan diputuskan secara bersama. Ya mungkin betul Pak Prabowo mengendorse, meminta Saudara Gibran untuk menjadi calon wakil presidennya. Dan kemudian juga mungkin sebagian, ya katanya hampir semua akar ruputnya Pak Tegrenda meminta juga seperti itu ya. Tapi kan nanti itu akan dibicarakan kembali. Nah tetapi begini juga, kalau bicara tentang nama Gibran, saya kira ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan itu menurut saya cukup panjang. Pertama katakanlah ya, mengandai-andai. Malam ini ada pertemuan dan kemudian katakanlah disepakati satu nama itu. Tentu pertama kali yang harus ditunggu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah kemudian yang kedua adalah ya Saudara Gibran sendiri ya, bersedia atau tidak. Kalau tadi dilihat dari beberapa kali pernyatannya itu kan ya masih belum tegas ya, bersedia atau tidak bersedia. Nah kemudian yang ketiga adalah faktor Pak Jokowi sendiri. Apakah kemudian Pak Jokowi betul-betul meng-endorse, keluarga meng-endorse. Nah yang keempat yang gak kalah pentingnya juga adalah harus diingat bahwa Gibran ini adalah kader PDI Perjuangan. Yang sampai sekarang PDI Perjuangan sendiri mengatakan bahwa Gibran adalah masih bagian dari mereka yang PDIP itu sudah punya calon presiden sendiri dan disebutkan semua kader dan pimpinan PDIP harus taat. Harus loyal gitu. Bang Doli, artinya kalau kemudian Partai Gerindra, Pak Prabowo sudah menginginkan nama Gibran, deklarasi-deklarasi dari saya Partai Gerindra juga sudah cukup banyak begitu. Artinya ketika Golkar menyatakan narasi demikian, artinya berbeda pandangan begitu dengan Gerindra soal menentukan nanti. Maksudnya gak ada beda pandangan. Sekarang kan kita masih dalam proses pengambilan keputusan. Belum ada keputusan. Dan saya tegaskan lagi, seperti janjinya Pak Prabowo, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama. Nah selama belum ada keputusan, dan sekarang baru dimulai malam ini kan musyawarah itu. Nah kami Golkar tetap mendorong Pak Elangah Tartok. Bahwa nanti kemudian keputusannya seperti apa, saya kira ya kalau semua Koalisi Indonesia Maju ini bersepakat, siapapun itu ya. Mau Saudara Gibran, atau Pak Elangah Tartok, atau kemudian yang juga disebut tadi Ibu Kofifa, atau Pak Erik. Ya saya kira kalau semuanya sepakat, ya semuanya pasti harus saling menghormati keputusan apapun itu. Oke, baik-baik. Saya akan ke Pak Ujang. Saya minta analisa Anda begitu, jika kemudian masing-masing punya calonnya sendiri, apakah kemudian dari luar koalisi ini akan menjadi win-win solusi. Bagaimana kansnya begitu Anda lihat Pak Ujang? Ya tetap saya sih mengatakan ya, faktor Pak Jokowi menjadi penting di sini. Bahkan munculnya nama Gibran ini kan, kalau saya melihatnya Gibran itu bukan Gibran ya, tapi wujud dan rupanya itu wujud rupa Pak Jokowi, Pak Presiden. Makanya namanya selalu di-endorse, selalu di-dukung gitu ya, selalu muncul. Bahkan FK pun ya, gugatan itu kan untuk Gibran. Jalan tol atau karpet beras untuk Gibran. Diakui atau tidak seperti itu. Bukan untuk anak-anak bangsa yang lain, bukan. Oleh karena itu saya meyakini, faktor Jokowi menjadi penentu dalam konteks ini. Walaupun Bang Goli mengatakan kesepakat bahwa itu hasil musyawarah nanti. Dan saya meyakini, ya gimana Bang? Oke, tapi kalau menurut Anda kemudian itu adalah faktor penentu, apakah kemudian dengan nama Gibran itu menjadi penjamin utama bagi seorang Prabowo Subianto bahwa Jokowi akan ada di belakangnya? Terakhir, singkat saja dari Anda. Ya karena begini, Pak Prabowo sudah dua kali kalah menjadi capres. Maka ingin menang. Maka kebutuhan menang itu kan membutuhkan Pak Presiden, membutuhkan Pak Jokowi. Maka untuk kemenangan itu, maka menarik Gibran itu gitu loh. Disitulah sebenarnya titik temunya. Walaupun tadi kita tidak tahu keputusan AMK-nya seperti apa. Jadi titik temunya adalah Pak Prabowo butuh Pak Jokowi, karena Presiden, karena tahu persis bahwa Presiden adalah punya kekuatan, pool yang bisa memenangkan katakanlah kandidat tertentu. Itulah yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo mendorong-dorong Mas Gibran. Kan disitu sebenarnya titik apa namanya, poin yang saya baca ketika Pak Gerindan menginginkan dan menjadi pasangannya Pak Prabowo. Oke, simbiosis mutualisme begitu ya. Oke, saya ke Bang Doli, terakhir Bang Doli. Ketika disebutkan ini saling menguntungkan, bukankah ini sudah terlihat menjadi kunci keberhasilan begitu paling tidak skema ini dilakukan Bang Doli? Singkat saja terakhir. Maksudnya saling menguntungkan? Ya itu tadi ketika Pak Prabowo sudah dua kali maju dan hari ini berharap bisa memenangkan kontestasi, tapi Pak Jokowi juga membutuhkan bahwa ada legasinya yang dilanjutkan di pemerintahan ke depan. Bukankah ini saling cocok begitu antara dua belah pihak Bang Doli? Ya enggak, saya kira banyak variable ya. Kalau kita ingin untuk membangun sebuah koalisi, terus kemudian paket pasangan Capres dan Cawapres gitu ya. Nah yang paling penting yang menjadi dasar adalah apakah Capres dan Cawapres ini adalah duitunggal yang bisa saling melengkapi untuk menjalankan visi memajukan Indonesia lima tahun sepuluh tahun yang akan datang. Itu yang paling penting. Saya kira itu yang menjadi titik temu semua pada akhirnya, siapapun nanti akan diputuskan sebagai calon-opresidennya. Nah yang kedua memang adalah variable ya koalisi ini dibangun untuk menang. Pasangan siapapun nanti yang jadi satu paket Capres dan Cawapresnya ini adalah yang bisa saling memberikan dampak peningkatan elektabilitas pasangan ini untuk menang. Nah ini yang saya juga harus dipertimbangkan oleh Koalisi Indonesia Maju ini dalam nanti memutuskan Cawapresnya. Oke tapi nanti akan diumumkan sekaligus pendaftaran menjelang akhir pendaftaran begitu ya Bang Dali di tanggal 25 atau seperti apa? Ya rencananya begitu. Makanya tadi kan salah satu yang dibahas adalah kapan kira-kira pendaftaran Capres dan Cawapresnya nanti diantara 19 sampai 20. Oke baik-baik kami akan tunggu kapan kemudian pengumuman dan juga pendaftarannya. Terima kasih atas waktu Anda Bapak-Bapak sekalian. Pertama Bang Ahmad Dali Kurnia Waketum Partai Golkar dan juga Pak Ujang Komarudin Direktur Esekutif Indonesia Political Review telah bergabung sama kami selamat malam. Selamat malam Bang.